Oke, selanjutnya nomor 9, laki-laki 4 tahun dibawa ke dokter karena pertumbuhannya itu lebih kecil dibanding teman sebahayanya. Jadi pemeriksaan fisik ada murmur sistolik di interkosta 2 yang menjelar sampai ke apex. Kemudian menurut perkataan ibunya itu aktivitasnya masih seperti biasa. Nah, diagnosis pasien adalah, nah ini kita lihat murmurnya adalah sistolik di SIC 2. Nah, karena usianya ini masih kecil, ini kemungkinan adalah penyakit jantung bawaan. Nah, kalau murmur sistolik di SIC 2 itu berarti mengindikasikan ke arah atrial septal defect yang masih murmurnya di atas di SIC 2. Nah, kalau VSD itu gimana? Nah, kalau VSD itu pada kondisi klinisnya itu pasien biasanya sesak atau ada infeksi saluran nafas yang berulang. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya murmurnya itu pansistolik di sepanjang fase sistolik menjelar ke apex dan axila. Nah, kemudian kalau regurgitasi aorta ini murmurnya adalah diastolik ya, karena pada fase diastolik katup aorta itu dia menutup di batas tenalis kiri bawah. Kalau insufisiensi mitral murmurnya holosistolik di SIC 4 di mid clavícula sinistra menjelar sampai ke apex. Kemudian kalau insufisiensi trichuspid itu murmur holosistolik di parasternal sinistra ya. Nah, jadi tempat auskultasinya itu tergantung dari tempat katuknya. Nah, sekarang kita bahas tentang penyakit jantung bawaan. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang asianotik, asianotik itu dia left to right. Jadi alirannya dari jantung kiri ke kanan. Sedangkan kalau yang asianotik itu right to left. Nah, untuk yang asianotik, ini yang paling sering adalah VSD, PDA, ASD. Jadi diingat kalau yang ada huruf D-nya, ini dia yang asianotik. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau yang asianotik, berarti kebaliannya dari right to left. Jadi contohnya ada TGA, transposition of great arteries. Kemudian untuk rungkus arteriosus, datalogivalor, atresia pulmonal, dan atresia trichuspid. Nah, untuk ASD, ini tipenya berdasarkan dari lokasi defeknya itu di mana. Nah, yang paling banyak itu adalah defek di septum sekundum. Itu di sekitar foramen ovale. Nah, jadi pada atrial septal defek, ini berarti tadi golongannya yang asianotik. Jadi left to right. Jadi dari atrium kiri itu dia darahnya akan ke atrium kanan. Karena ada defek di sekitar foramen ovale-nya. Nah, untuk manifestasi klinisnya ini tergantung dari ukuran defeknya. Jadi tergantung lubangnya itu seberapa. Dan ada tidaknya hipertensi paru. Biasanya bisa manifestasi klinisnya itu sesak, sudah lelah, ada infeksi yang berulang. Nah, kemudian karena aliran dari kiri ke kanan itu berlangsung terus-menerus, itu lama-kelamaan bisa menyebabkan tekanan di atrium kanan itu meningkat. Menyebabkan hipertensi paru, sehingga alirannya itu bisa membalik jadi kanan ke kiri. Ini disebut sindrom Eisenmenger. Jadi awalnya piraunya itu kiri ke kanan, tapi karena berlangsung terus-menerus menyebabkan hipertensi paru, sehingga alirannya berbalik jadi kanan ke kiri. Karena tekanannya yang di sebelah kanan lama-kelamaan akan menjadi lebih tinggi dari yang di sebelah kiri, sehingga piraunya, alirannya itu dia membalik. Ini disebut sindrom Eisenmenger. Nah, kemudian gasnya dari auskultasi itu kita dengar ada white pig split. Jadi bunyi jantung kedua, komponen pulmonalisnya itu dia lebih keras dan terpisah dari bunyi jantung yang pertama, karena tadi ada hipertensi paru, ada peningkatan aliran darah yang ke paru. Nah, kemudian gasnya adalah murmur medsistolic, ini SIC2 parasternal sinistral. Jadi murmurnya itu didengarkan di tempat katuk pulmonal, SIC2 parasternal sinistra. Karena ini tadi, karena ada peningkatan aliran darah yang ke paru. Untuk patah laksananya, ini untuk nice to know saja, bisa dengan medikamentosa, yaitu digitalis atau inotropik, yang ditambahkan dengan diuretik, atau bisa dilakukan dengan pembedahan. Terima kasih. Terima kasih.